Hai hai semua sekarang kita mau ngewarnain gradient watch yang halaman ini sampai sekarang belum kepikiran sih judulnya apa so later nanti aku kasih di YouTube kayak siapin kuas seperti biasa aku pakai Bomeja aja kalian bisa purchase juga di artopia.id di Shopee atau di Tokopedia di sini aku pakai yang round sama pakai yang filbert filbert yang ujungnya agak oval ini dan siapin juga peralatan-peralatan lain ya palet paletnya udah ada banyak paint yang kering nggak apa-apa dan dan tisu or towel everything anything you can find anything you use and then ada air kompokan juga terus ini gambarnya juga aku sudah kasih washi tape dan of course jangan lupa paintnya disini aku always pakai antara wholebane atau mijelo dan untuk gambar yang ini aku special sekalian cobain mijelo mission aku udah dapat ini ada mediumnya jadi ini mijelo yang white series itu tuh dia hybrid jadi aslinya watercolor and then kalau kalian tambahin mediumnya tadi Kak bisa jadi gua jadi mediumnya gede kayak gini ya jadi kayak odol gede banget ini aku dapat dari artland ini aku minta yang matte white supaya kelihatan beneran kayak gua soalnya kalau glossy ntar jadinya intian endingnya kayak anu ya acrylic paint so let's start ini aku pertama pakai warna shell pink kayak gini ini kalian bisa bikin sendiri dengan cara campurin merah kuning dan a little bit of white aku juga pakai palette baru karena yang kemarin udah kecampur dengan merek lain ya aku mau cobain bener-bener kalau pakai mijelo mission white series doang nah actually warna yang udah ada pastelnya kayak gini ini itu kalau aku prefer enggak dikasih medium lagi sih menurut aku sudah kayak gua so tinggal tambahin sedikit air sampai mencapai konsistensi yang diinginkan dan ini aku tambah merah sedikit karena dia terlalu pastel aku mau dia ada campuran merahnya lagi sedikit jadi lebih cenderung ke merah jadi pitch lebih cenderung ke merah kalau udah dua warna ini dicampur dan kita mau konsistensinya agak cair agak transparan untuk base-nya supaya masih kelihatan sketsa di belakangnya kita mau warnain dari bawah ke atas sampai ke garis horizonnya itu makin ke atas kita tinggal tambahin air doang jadi makin ke atas makin light dan disini aku kayak agak terlalu tua disitu jadi aku angkat pakai tisu dan kita lanjut ke langit jadi ini warnanya sama cuman kita kasih batas sedikit ya di tengah-tengahnya tetap putih supaya nanti nggak bingung menandakan perbedaan langit dan laut yang di langit light aja banyakin airnya ingat masih kelihatan sketsanya nah sekarang kita pakai warna disini aku ada cool gray jadi kayak abu-abu kalian bisa bikin sendiri pakai item sama putih campurin sama warna biru disini kayaknya prussian blue or kalian bisa pakai blue apa aja pokoknya kita cari warna biru yang nggak keabuan-abuan jadi ini nanti yang biru di atas and then gradasi ke shelping di bawah bisa hati-hati nghindari-hindariin objek-objek kayak ikan-ikan kecil di atas di bagian yang nyatu sama shelping paketnya transparan aja supaya kayak numpuk gitu nah sekarang kita mau pakai masking fluid jadikan banyak banget objek kecil-kecil yang harus dihindariin dan paling gampang sih pakai masking fluid ini aku pakai merk meris dari artopia di artopia ada nah ini terus tinggal karena ujungnya apa aplikatornya gampang ya ini aku tinggal bersihin dikit karena agak kering then udah di blok aja semua bagian yang nanti harus dihindari-hindariin ini udah di masking semua nggak usah terlalu rata nggak papa nanti kan kita hindarin tengah-tengahnya Oke setelah masking fluidnya kering ini aku ambil warna hitam dari hal benzo yang aku nggak punya warna hitam di meja loh ambil sedikit terus dicampurin ke warna biru yang di langit atas itu aku mau bikin buat awan selamat menikmati dan kalian bisa tambahin putih sedikit dicampuran tadi untuk bikin aksen awan di beberapa tempat oke tadi kan kita punya warna shell pink yang untuk laut kita tambahin putih sedikit ini untuk aksen refleksi di awan yang dibagian bawah-bawah jadi di bagian tiap bawah awan itu dikasih warna ini jangan lupa di blend-blend jadi dari yang pink ke birunya di blend pakai kuas kosongan gitu oke sekarang kita bikin warna awannya pakai putih sama kuning jadi kita mau bikin awannya agak kekuningan kalian bisa ikutin sketsa awan yang gede di tengah itu nah bagian situ yang diwarna dan kalian bisa kayak back and forth pakai warna shell pink yang tadi di blend-blend jadi nggak bener-bener kayak solid warna kuning doang nah kalian bisa campurin warna abu-abu yang dari langit tadi tambahin warna putih lagi jadi warnanya yang dipakai cuma itu-itu aja jadi ini campurin lagi shell pinknya campurin lagi grey yang tadi terus kita blend-blend-blend jadi semuanya itu bakal menyatu sometimes kita pakai campuran warna yang shell pink sometimes ada kuningnya sometimes ada birunya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan kalau kalian ngerasa kuningnya kurang terang kayak aku gini always bisa tambahin warna putih di akhir dan di blend ke bawahnya jadi asiknya pakai gua nanti tinggal tumpuk-tumpuk doang warna yang sama kita pakai untuk garis horizonnya jadi ini untuk nyambungin antara langit sama laut jadi nyambungin dan misahin sekaligus nah disini kalian bisa masukin warna awan yang putih ke kuningan tadi ke lautnya jadi seolah-olah kayak mantul dan bentuknya nggak usah terlalu rapih acak-acak aja tambahin juga shelving yang lebih tua di bagian pinggir-pinggir jadi semakin ke tengah semakin terang ya warnanya terus warna putih juga dari laut yang bagian yang paling terang itu kasih putih-putih menyebar juga di sekitarnya disini juga aku kasih aksen lagi putihnya jangan terlalu kencang jadi putih transparan-transparan kasih aksen ke awan-awan di bagian atas selamat menikmati 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 selamat menikmati